Fungsi dari baut L yang ditanam di dalam head silinder Oke banyak banget yang ngetek ya ini saya kasih tau itu sebenarnya apa Itu namanya adalah ceiling bolt Nah biasa ada di silinder head seperti ini bentuknya kunci L Ini biasanya hanya ada di motor yang menggunakan coolant atau radiator Fungsinya itu ketika dipabrikan Dia kan nggak mungkin ngetes satu-satu ya dipasang di silinder block Terus dites bocor atau enggak Nah dia metodenya adalah menggunakan grad seperti ini Alatnya nanti dimasukkan di kunci seperti itu Nah kemudian itu biasanya kalau sudah oh ini lulus sekrut Lulus sekrut lulus quality control nanti ini kemudian diganti Ini nggak hanya terjadi di sini Ini di CBR ada Ya ini disini Nah di R25 juga ada Ini disini Nah tahukah kamu ceiling bolt ini Nggak cuma untuk ngecek si coolant bocor atau enggak Tapi ada juga ceiling bolt yang gunanya untuk ngecek oli Nah di R25 disebelah kanan itu ini Seperti ini ya ini ceiling bolt juga Nah di CBR itu ada disebelah kiri ya di bagian magnet ini ceiling bolt untuk oli Ini juga ada disini Nah jadi itu namanya adalah ceiling bolt Biasanya dia pakai kepala L atau biasa disebut dengan hex ya Oke seperti itu semoga bermanfaat Stay yang red pass Sampai jumpa di video selanjutnya